assalamualaikum teman-teman teman-teman Instagram semuanya kali ini sudah lama tidak live di Instagram jadi kita akan membahas salah satu topik yaitu kuliah di Mesir kebetulan ada teman kuliah dulu dan sekarang lagi menempuh pendidikan di Mesir Insyaallah kita akan live bersama teman kita yaitu Muhammad Riki Banjetan bagi teman-teman yang sudah mendorakan pertanyaannya di Instagram Facebook dan lainnya kita akan langsung saja live dan ada beberapa pertanyaan disini sudah ada enam pertanyaan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya apa kabar ahi halo halo assalamualaikum halo assalamualaikum oke aman aman sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu mahasiswa Mesir yaitu mahasiswa Panjetan nah hari ini kita akan bertanya tentang kehidupan ataupun sesuatu yang dari yang kecil sampai kecil terkait dengan Mesir sebelumnya kita tanyakan dulu apa apa kabar disana halo assalamualaikum Riki boleh diceritakan gimana keadaan di Mesir apa aktivitasnya disana karena sambungan dua negara karena sambungan dua negara jaringannya agak agak apa ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo udah bisa halo gimana udah gimana jaringan jaringan agak apa ya agak lambat ya disana halo 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 udah lancarnya alhamdulillah jadi Riki boleh diceritakan disana apa aktivitasnya halo 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 Boleh diceritakan Apa aja aktivitas disana Boleh dikenalkan sama teman-teman yang lain Oke, bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-temannya Yang Alhamdulillah Alhamdulillah Perkenalkan nama saya Muhammad Riki Penjaitan Saat ini Alhamdulillah berkesempatan Membah ilmu Di Bazar Besarif di Mesir Dan saat ini Kita Sedang berada Di Markas Al-Luhah Yaitu Persiapan bahasa Sebelum Lanjut Untuk kuliah Di Al-Azhar Jadi Setiap hari Kita Apa namanya Datang ke Markas Al-Luhah Yaitu Markas Persiapan Bahasa Kita belajar Bahasa Arab Nahur Sorof Kemudian Membaca Literatur Bahasa Arab Dan Alhamdulillah Itu ditempuh Selama Satu bulan setengah Nah Dan itu Diwajibkan Setiap Mahasiswa Yang ingin Belajar Di Mesir Terlebih dahulu Sebelum Kuliah di Al-Azhar Ada Ada namanya Persiapan Bahasa Atau Belajar Bahasa Di Markas Al-Luhah Markas Zaid Yaitu Persiapan Bahasa Tidak Tidak jauh Dari Dari Al-Azhar Sendiri Jadi Ini Beruntungnya Hari ini Kita lagi Libur Karena Ada Ketetapan Dari Dari Pemerintah Mesir Sendiri Dalam Menanggapi Darurat Corona Jadi Selama Dua Minggu Dua Minggu Diliburkan Jadi Terhitung Mulai Hari ini Hari Semin Hari kemarin Di Ahad Karena Di sini Liburnya Hari Jumat Dan Sabtu Hari Ahad Semin Sampai Hari Jumat Itu Lagi Untuk Pertama Ya Ripki Ini Merupakan Memang Mahaswa Dari Indonesia Yang Punya Kesempatan Untuk Kuliah Di Mesir Jadi Kita Mulai Dari Tahap Awal Jadi Tahap Awal Dari Ripki Untuk Mau Kuliah Di sana Kenapa Apa Motivasinya Untuk Motivasi Alhamdulillah Itu Semenjak Kuliah Dulu Di Indonesia Itu Sudah Punya Ajam Atau Sebelum Kuliah Di Indonesia Untuk Luar Negeri Karena Dari Dulu Memang Suka Berbicara Berbahasa Arab Suka Dengan Bahasa Arab Sampai Dulu Ketika Iri Dengan Adik Kandung Yang Memang Atau Kakak Kakak Abang Yang Pesantren Pondok Hanya Saya Sendiri Yang Berasal Dari SMA Negeri Jadi Termotivasi Untuk Belajar Berbahasa Arab Alhamdulillah Sekarang Baru Bisa Belajar Langsung Di Tanah Arab Jadi Dari Dulu Sudah Menyukai Kemudian Dorongan Yang Lain Terutama Diri Sendiri Bagaimana Terutama Alhamdulillah Di sini Di Al-Azhar Sendiri Merupakan Kiblat Ilmu Dari Seluruh Dunia Dan Merupakan Universitas Yang Tertua Tertua Universitas Kowaryun Di Tunisia Dan Merupakan Kiblatnya Ilmu Sampai Dikatakan Bahwa Kiblatnya Orang Sholat Itu Adalah Sa'bah Di Saudi Arabia Atau Di Tanah Arab Tapi Kiblatnya Ilmu Adalah Al-Azhar Sharif Al-Azhar Sharif Di Khairan Mesir Kemudian Soal Iri Soal Ilmu Tentang Ilmu Ini kan Bagus Jujur Aja Kan Sebelumnya Masih Berkomunikasi Di kampus Kampus UMN Al-Wasliyah Jadi kan Ripki Selain kampus Di UMN Juga Di Ma'at Jadi Ada Pernah Juga Pengalaman Saya Pribadi Perkembangan Ripki Bahasa Arab Di Ma'at Jadi Pengen Pernah Juga Mau Daftarkan Terakhirnya Gak Gak Pernah Jadi Jadi Masih Ingat Jadi Sekarang Tahap-tahap Di Memang Tahu Ada Teman-teman Semuanya Yang Melihat Video ini Mau Mau Daftar Kemusir Ataupun Adiknya Atau Saudaranya Atau Bahkan Anaknya Mau Di Sekolahkan Kemusir Itu Itu Tahapnya Gimana Apakah Ada SPMB Pujian Masuk Atau Daftar Atau Gimana Baik Untuk Teman-teman Yang Ingin Mengajukan Studi Khususnya Ini Atau Di Mesir Maroko Sudan Jadi Itu Ada Tiap Tahun Kemenang Membuka Pendaftaran Setiap Tahunnya Yaitu Dengan Mendaftar Pertama Pendaftaran Online Yang Ada Di Diktis Teman-teman Yang Mau Pergelanjut Tentang Bagaimana Prosedur Pendaftarannya Silahkan Klik www.diktis.com .id Jadi Di situ Ada Jadi Pendaftarannya Yang terutama Adalah Pendaftaran Kita Apa namanya Kan ada Linknya Tentang Pendaftaran Online Tapi Ketika Apa Dibukanya Ketika Dekat-dekat Mau Penjaringan Jadi Bisanya Kemenang Akan Mengumumkan Biasanya Ada Surat Edaran Kemenang Membuka Pendaftaran Pendaftaran Mesir Sudan Maroko Tanggal Sekian Jadi Pendaftarannya Sama SMPM Ya Untuk Sekarang Itu Hampir Sama Seperti Itu Cuman Dia Ada Beberapa Tahap Ya Mungkin Ringkasnya Ada Tahap Seleksi Apa Pendaftaran Kemudian Tahap Berkas Kemudian Setelah Itu Hujian Apa Hujian Penyaringan Di Beberapa Kampus Di Seluruh Indonesia Setelah Tahu Dimana Aja Ya Ujiannya Itu Ada Ujian Apa Komputer Jadi Sejak Tahun Ini Saya 2019 Ini Ujian Itu Menggunakan Dengan Wasilah Ataupun Sarana Komputer Jadi Komputerisasi Dan Soal-soalnya Itu Itu Ada Apa Berasal Dari MSE Modern Standard Arabic Itu Ada Situsnya Situsnya Arabic Standard Jadi Dari Situs Standar Modernisasi Soal-soalnya Juga Ada Disitu Setelah Itu Dilaksanakan Kemudian Selesai Dan Menunggu Pengumuman Baru Langkah Ke Tahap Selanjutnya Yaitu Tahap Wawancara Tes Hafalan Quran Dan Tes Wawasan Kebangsaan Setelah Itu Baru Kita Menunggu Pengumuman Setelah Pengumuman Keluar Dilengkapi Berapa Seperti Yang Diminta Setelah Itu Insya Allah Menunggu Keberangkatan Kapan Tanggal Berangkatnya Berarti Apa ya Tidak Ada Ujian Matematika Atau Ujian Bahasa Inggris Bahasa Indonesia IPA Enggak Enggak Jadi Semuanya Full Berbahasa Arab Seperti Ujian TOEFL Bahasa Inggris Nah ini TOEFL Bahasa Arab TOEFL Bukan TOEFL Terima Sudah Siap Menerima Terima Terima Ya Berarti Setelah Diumumkan Layak Untuk Dapat Masuk Keiro Ajahar Baru Ada Karantina Bahasa Ya Karantina Bahasa Jadi Sebelum Masuk Karantina Bahasa Atau Maret Luang Yaitu Pusat Bahasanya Kita Dites Nunggu Ada Ujiannya Nah Itu Untuk Menentukan Dimana Level Kita Jadi Ada Beberapa Level Yang Harus Ditentaskan Nah Jadi Ketika Kita Dites Nanti Mas Keluar Hasilnya Dan Disitulah Level Kita Berada Nah Sampai Nanti Level Itu Kita Tempati Dan Kita Melanjutkan Level Berikutnya Sampai Akhir Yaitu Namanya Level Muta Mais Yaitu Level Sudah Selesai Kira-kira Berapa Level Untuk Dilampaui Agar Lulus Dari Karantina Bahasa Ya Itu Level Itu Ada Empat Ada Level Pertama Level Kedua Level Kediga Level Keempat Level Pertama Itu Namanya Muktadi Muktadi Ini Ada Dua Muktadi Awal Sama Muktadi Sani Kemudian Level Yang Keduanya Itu Level Muktadi Muktadi Berbagi Dua Lagi Muktadi Awal Sama Muktadi Sani Kemudian Level Ketiganya Level Muktadi 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 Awal Terbagi Dua Muktadi Awal Muktadi Sani Kemudian Level Muktama Muktama Muktani Itu akhirnya Jadi Alhamdulillah saya ketika Di tes Untuk masuk ke level itu Saya masuk ke level Mutawasit Shani Level kedua Yang keduanya Level Mutawasit Shani Nah dan sekarang Alhamdulillahnya sudah naik Ke Mutawasit Shani Awal, nah nanti tinggal dua level lagi Kota Kodim Shani Sama Jadi Untuk mau masuk kuliah Di sana harus melampaui Apa tadi ya Karantina tadi yang 4 level ya Iya Kalau gak Gak bisa Kalau gak bisa melampaui berarti Harus dituntaskan dulu Atau ada paketnya Kalau 4 tahun Berapa Jangka waktu lama ya Yang harus dituntaskan Ya Satu level itu Itu Satu bulan setengah Sama Ini ya Sama ujian-ujiannya Kan Lalu naik Jadi Ya lebih kurang 4 level itu Itu setahun Tapi Kemungkinan besar Bagi yang sudah Pernah berlacar bahasa Dia Lebih cepat gitu Dan Bagi yang Ini Yang Mungkin Apa Masih Di bawah levelnya Nanti ada Apa namanya Ujian Pembimingan Percepatan Jadi nanti Percepatan Jadi Dia nanti Bisa langsung Mutamai Tapi itu Bayarannya Lebih mahal Jadi Pusat bahasa ini Atau Malkas lukau Atau karantina ini Dia sifatnya Berbayar Bagi yang tidak Mendapatkan Biasiswa Oh ya Antum kan Ini jalur Mandiri atau Jalur Biasiswa Nah itu Anak ini Dapat Jalur Mandiri Jadi Jalur itu Terbagi dua Jalur Mandiri Sama Jalur Biasiswa 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 Begitu Oke Jadi Itu Sama Atau Ada Perbedaan Gimana Gimana Halo Jalur Mandiri Sama Jalur Biasiswa Itu Sama Atau Ada Perbedaannya Dari Segi Apakah Kalau Biasiswa Apakah Jalurnya Jalurnya Sama 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 Dari Kemenang Tapi Yang Mendapatkan Biasiswa Biasanya Dikasih Kuota Dari Peringkat Satu Sampai Dua Puluh Dari Seluruh Indonesia Ini Setelah Penyaringan Seluruh Indonesia Ini Itu Akan Mendapatkan Biasiswa Nah Seperti Itu Tapi Yang Dari Urutan 21 Sampai Kebawah Itu Jalur Mandiri Sebenarnya Ada lagi Jalur-jalur Yang lain Gitu Ada Jalur Dari Kedutaan Besar Ada Dari Gontor Ada Dari PCNU Tapi Itu Biasanya Kan Yang Sudah Mendaftar Di Gontor Yang Di PCNU Atau Berarti Ada Gontor Berarti Kota Tersebut Ya Kalau Gontor Dan PCNU Itu Biasiswa Sama Apa Tadi Itu Jalur Biasiswa Nah Itu Ada Tips-tips Nya Terus Antum Kan SMA Negeri Terus Bagaimana Antum Merasakan Bagi Siswa Dulunya SMA Sama Yang Kawan-kawan Besantan Bagaimana Apakah Ada Perbedaan Ya SMA Keduanya Tentu Berbeda Tapi Karena Ana Juga Kemarin Alhamdulillah Sudah Pernah Pondok Kuliah Bahasa Arab Kuliah Berbahasa Arab Dan Semuanya Bahasa Arab Alhamdulillah Sedikit Demi Sedikit Bisa Melimbangi Teman Tentu Teman Teman Yang Dari Pondok Terutama Pondok Yang Memang Kajiannya Tiap hari kita Kuning Bahasa Arab Ya Itu Lebih Baik Tapi Tidak Boleh Kecewa Juga Dari Teman Teman Yang Yang Mau Melanjutkan Kuliah Biarpun Dari SMA Tidak Ada Kata Yang Tidak Mungkin Teman Saya Itu Banyak Yang Dari SMA Dan Ketika Ingin Mau Kuliah Dari Ke Mesir Belajar Terus Belajar Giat Ikut Bimbingan Dan Selama Berapa Bulan Beraih Sukses Tulus Kuliah Melanjutkan Kuliah Di Mesir Jadi Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Tetap Semangat Dan Pasti Bisa Jadi Selanjutnya Antum Ini Sudah Kabar Sudah Ujian Gimana Ujian Kemarin Alhamdulillah Alhamdulillah Lulus Itu tadi Yang Ujian Apa namanya Kenaikan Level Jadi Lulunya Mutawasit Sani Ke Mutatwadim Ke Level 3 Mulai Aktif Kuliah Kapan Mulai Apa Selesai Antum Mulai Selesai Di Markas Lugoh Untuk Mulai Di Mesir Berapa Waktu Lama Lagi Ya Kira-kira Ada Sekitar 3 Bulan Lagi Insyaallah Berapa Bulan 3 Bulan Insyaallah 3 Bulan Lagi 3 3 Bulan Oke Sekar Setengah 4 Bulan Setengah Bukan 3 Bulan 4 Kira-kira Antum Ambil Jurusan Apa Di Mesir Insyaallah Nanti Akan Milih Jurusan Syariah Insyaallah Halo Oke Oke Selanjutnya Apa Ada Nggak Apa Perubahan Budaya Atau Sesuatu Yang Yang Kita Terkejut Baru-baru Apa Ke Mesir Baru Sampai Di Mesir Antum Ada Nggak Sesuatu Yang Membuat Antum Budaya Yang Terkejut Untuk Antum Oh Ya Kalau Misalnya Kita Belum Baca-baca Baca-baca Tentang Informasi Mengenai Mesir Kemudian Belum Baca Literatur Buku Ataupun Seri Apa Searching Searching Informasi Pastinya Akan Terkejut Dan Alhamdulillah Anak Kemarin Itu Sudah Baca-baca Terlebih Dahulu Searching YouTube Kemudian Vlog-vlog Kawan-tawan Yang Di Mesir Jadi Tidak Terlalu Terkejut Misalnya Contohnya Gini Di Mesir Itu Kalau Kita Jalan Dari Satu Gang Ke Gang Lain Jalan Itu Anjing Yang Banyak Anjing Luar Biasa Banyak Jadi Jangan Kaget Jadi Orang Mesir Itu Ada Mazhab Yang Memang Boleh Memelihar Anjing Jadi Apa Namanya Terlalu Enggak Terlalu Galak Kalau Misalnya Kita Enggak Aneh Aneh Pasti Enggak Apa-apa Kayak Biasa Aja Itu Contoh Satu Kemudian Orang Mesir Itu Biasanya Biasanya Suaranya Suaranya Teriak 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 Sering Berantem Sering Berantem Di Antara Orang Kalau Misalnya Berang Kata-kata Teriak Teriakan Itu Sering Didengar Ini Langsung Saja Kita Akan Membacakan Beberapa Pertanyaan Dari Warga Netizen Mulai Dari Instagram Facebook Dan sebagainya Pertanyaan Pertama Kita mulai Dari yang Ringan-ringan Ada Enggak Jual Nasi Padang Di sana Ini Pertanyaan Dari Alan Piliang Ini Mungkin Gak Terlalu Gadu Atau Gak Khawatir Soalnya Restoran Ataupun Kedai Nasi Kedai Nasi Orang Indonesia Sendiri Yang Apa Yang Jualan Ada Tapi Dia Tidak Dijual Di Pinggir Jalan Tapi Dia Kayak Rumah Makan Gastoran Atau Seperti itulah Jadi Terlalu Khawatir Ya Untuk Apa Untuk Untuk Ukuran Apanya Sendiri Mahasis Sendiri Lumayan Lumayan Kira-kira Lumayan Berapa Berapa Rial Apa Di sana Mata Uang Pond Pond Jadi Kalau Singkatannya Le Geneh Kalau Bahasa Arab Geneh Geneh Jadi Kalau Apa Satu Porsinya Biasanya 40 50 Geneh Jadi Mata Uang Ini Kalau Seribunya Jadi Satu Satu Geneh Dua Geneh Jadi Kalau Misalnya 40 Ya Kayak 40.000 Gitu 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 50 Gitu Ada Sampai 70 Satu Makan Satu Kali Makan Gitu Mahal Gitu Berarti Itu Jadi Obat Penawar Lapar Orang Mahasiswa Di sana Ya Kalau Misalnya Dia Pengen Pengen Oke Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Henny Selian Masih Ada Jual Puul Atau Asob Nggak Di Sana Oh Tentunya Ini Orang Mesir Banyak Yang Jualan Ini Jus Gitu Kan Asob Itu Apa Namanya Jepang Tebu Kalau di Indonesia Boleh Dicentakan Itu Apa Itu Puul Dan Asob Ini Juga Kurang Tau Apanya Puul Puul Itu Sejenis Sejenis Kayak Tapi Dia Kayak Halus Bangan Kayak Bubur Nasi Itu Dari Itu Biasanya Dimakan Makan Orang Mesir Ketika Jenis bubur Makannya Sama Makanan Kokoknya Yaitu Roti Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Ahmad Sole Hadri Di Mesir Ada Nggak Jual Durian Dan Dijual Dimana Kalau Durian Nggak Ada Durian Nggak Ada Pastinya Durian Nggak Ada Satu Lagi Pertanyaannya Rambutan Satu ikat Berapa Di Mesir Sejauh ini Rambutan Belum ada Mas Belum ada Ini pertanyaan Selanjutnya Dari Hadiman Pertanyaan Dari Hadiman Ini Adek Adek Antum Adek Kawan Antum Abangnya Katanya Kawan Sama Antum Bandrul Adeknya Satu ke Oh iya Siapa Di Mahat Mahat Betul Bahasa Arabnya Durian Itu Abu Sokin Kalau Di Apa Di Indonesia Sendiri Kamus Apa itu Ya Ya itu Abu Sokin Karena Sok Itu kan Artinya Durian Jadi Di Bahasa Tapi Kalau Di Arab Sendiri Ya Itu Nggak ada Nama Durian Oke Oke Pertanyaan Selanjutnya Pertanyaan Dari Bang Di Harahap Dia Tanya Di Facebook Berapa Harga Marta Martabak Martabak Harga Martabak Berapa Harga Martabak Mesir Di Mesir Martabak Mesir Iya Kalau Kalau Di Bervariatif Kalau Kalau Di 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 Mertabak Mesir Itu Apa Ya Namanya Bukan Martabak Mesir Ada Patiroh Namanya Itu Makanan Kayak Martabak Juga Yaitu Sekitar 40 40 Atau 50 70 Ya Tergantung Apanya Empatnya Ini Ada Pertanyaan Dari Mahaswa Dari China Jaringan Ya Itu Tadi Pertanyaan Kita Dengan Teman Kita Yaitu Muhammad Ricky Panjitan Dia Adalah Salah Satu Mahaswa Indonesia Yang Kuliah Di Mesir Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Semuanya Dan Menjadi Motivasi Kepada Adik Kuliah Di Luar Negeri Khususnya Di Mesir Karena Seperti Yang Disampaikan Tadi Di Mesir Ada Kampus Yang Tertua Yaitu Kampus Kairu Mesir Dan Tadi Terputus Karena Ada Sambungan Yang Kurang Kurang Tadi Ada Kendala Tadi Ya Kita Lanjut Ini Pertanyaan Ada Empat Pertanyaan Dari Orang Terakhir Pertanyaannya Dari Mohamad Geida Noval Jadi Dia Itu Adalah Maswa Di Beijing University Dia Nanya Beswa Di Mesir Ada Enggak Untuk Biasa Di Mesir Banyak Sekali Itu Dari Misalnya Dari Kuahir Dari Arab Saudi Ada Yang Dari Al-Azhar Sendiri Jadi Bagi Teman-teman Yang Ingin Mau Dapatkan Biasiswa Masya Allah Bisa Ke Mesir Dulu Sampai Disini Banyak Sekali Biasiswa Biasiswa Yang Ditawarkan Dari Mesir Sendiri Al-Azhar Sendiri Terutama Kemudian Dari Kuahir Dari Arab Saudi Insya Allah Banyak Untuk Tata caranya Ada Oke Kira-kira Kampus yang terbaik Tentunya Kairu Jurusan yang terbaik Disana Kira-kira Jurusan apa Disini Jurusan yang terbaik Itu Sebenarnya Semuanya Karena Di Al-Azhar Sendiri Itu Terkenal Kalau Misalnya Minimal S3 Dosen-dosennya S3 Ngajar Belum Juga Kami Kuliah Itu Di Markas Luka Persiapan Bahasanya Itu Rata-rata S3 Semuanya Jadi Semuanya Apa namanya Semuanya terbaik Dan Di Jurusan Di apa Namanya Yang paling Banyak Mungkin Yang paling Banyak Diambil Orang Indonesia Dengan Jurusan Syariah Islamia Hadis Quran Atau Mujur Sahafat Kebanyakan Itu Dan Itu Termasuk Fakultas Yang Ilmi Jadi IPA Bukan Adabi Fakultas Ilmu Keislamannya Sedangkan Umumnya Itu Namanya Fakultas Ilmi Ilmi Itu Ya Perikanan Darbiyah Dan Sebagainya Itu Fakultas Umum Terus Pertanyaan Terakhir Dari Dia Masih dari Geida Lifehack Alok Mahasiswa Di Sana Gimana Cara Apa Cara Bertahan Hidup Di Sana Dengan Kondisi Biaya Terbatas Apakah Bagaimana Kontrakan Ataupun Makanan Di Sana Bagaimana Nah Nah Jadi Teman Teman Yang Ingin Apa Mungkin Di Suatu Saat Mendapatkan Apa Kesempatan Kuliah Jadi Hal Pertama Yang Harus Disiapkan Adalah Termasuk Pendanaan Jadi Ada Ada Teman Teman Yang Selain Mendapatkan Biasiswa Jadi Dari Indonesia Sendiri Sebelum Kita Berangkat Ada Menawarkan Biasiswa Ada Ada Yang Dari Basnas Alhamdulillah Termasuk Saya Dari Basnas Kemudian Ada Yang Dari Lembaga Lain Kemudian Disini Ada Teman Teman Yang Bekerja Ya Ada Bekerja Sampingan Part Time Kemudian Ada Teman Teman Yang Banyak Ada Teman Teman Yang Jualan Online Gitu Ada Yang Jualan Sesama Mas Sesir Ada Yang Kerja Di Restoran Ya Macam Macam Jadi Gak Perlu Khawatir Gitu Insyaallah Kalau Misalnya Sudah Terbiasa Dengan Perantauan Apalagi Kawan-kawan Dari Sumatera Insyaallah Terkenal Dengan Perantauannya Gitu Disini Kan Dunia Dunia Lagi Heboh Corona Indonesia Pun Lagi Bagian Besar Itu Diliburkan Dua Minggu Seperti Mesir Kalau Di sana Kondisinya Gimana Gimana Di Mesir Di Indonesia Gimana Pertanyaan Gimana Corona Kondisi Kehidupan Di Mesir Pas Ada Isu Corona Gimana Ya Isu Utama Di Mesir Di Corona Jadi Sampai Dari Seluruh Institusi Pendidikan Mesir Ini Diliburkan Selama Dua Minggu Tetapi Untuk Kehidupan Sendiri Normal Seperti Biasa Mungkin Ada Himbawan Himbawan Dari KBRI Dari Al-Azhar Dari Pemerintah Pementerian Pendidikannya Sendiri Untuk Menjaga Kesehatan Menggunakan Masker Kemudian Menjauhi Tempat-tempat Ramai Kalau Isu Dilarang Untuk Berjamaah Di Majid Berlaku Juga Di Mesir Berjamaah Di Masjid Iya Untuk Jamaah Masjid Itu Sampai Saat Ini Untuk Orang Yang Berjamaah Masjid Tidak Ada Larangan Ataupun Terubah Ya Seperti Biasa Tidak Ada Seperti Biasa Jadi Solat Boleh Di Masjid Berjamaah Atau Tidak Itu Saja Dulu Yang Mungkin Oh ya Pesan-pesan Mungkin Bagi Teman-teman Ada Hati-Hati 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 Yang Mau Di Mesir Apa Pesan Sebelum Mereka Menentukan Pilihan Kemusir Untuk Teman-teman Yang Ingin Pilihan Mesir Saya Doakan Tujuan Dan Pimpinannya Tercapai Kemudian Yang Kedua Adalah Terutama Bagi Teman-teman Yang Ingin Melanjutkan Pendidikan Kemanapun Itu Pasti Ada Persiapan Pasti Ada Bekal Yang Harus Dijalani Dipersiapkan Yaitu Persiapan Bahasa Terutama Bahasa Arab Jadi Gimana Nanti Kalau Misalnya Sudah Di Mesir Kita Tidak Tau Bahasa Arab Jadi Mengenai Bahasa Persiapan Mengenai Quran Ya Minimal Kalau Mesir Itu Tua Cus Ya Itu InsyaAllah Sudah Bisa Kemudian Persiapan Pendanaan Ya Dan Jangan khawatir InsyaAllah Kalau sudah Tekadnya Kuat Ya Kan InsyaAllah Pasti akan Terbuka Seluruh Jalan Kemudian Persiapan Kesehatan Dan Apa namanya Sering-sering Searching Apa namanya Ikut-ikut Ya Seperti Kulwap Kulia Whatsapp Seminar Seminar Online Supaya Lebih Mengetahui Kemenang Jadi Ketika Nanti Sudah Dibuka Pendaftaran Sudah Bisa Ikut Gitu Daftar Online Dan Kalau Misalnya Mau Ini Ikut Bimbingan Pilihlah Bimbel Bimbel Ataupun Mediator Yang Yang Sudah Sudah Banyak Melolong Banyak Di Medan Di Jawa Boleh Terserah Ya Mungkin Itu saja Dulu ya Terima kasih Kepada teman kita Lipki Panjitan Sukses Semoga Semoga Di Markas Siapan Bahasanya Dimudahkan Allah Dan Allah Berikan Kekuatan Sehingga Lancar Mulia Di Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh